Baiklah kakak-kakak semua selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi di pertemuan ke-20 Dari total 21 pertemuan kita di program TKPJOK ini Sebelum memulai, seperti biasa saya minta kak Andi Siapa teman-temannya yang memimpin pengamalan ini kak? Terima kasih kak, mohon sediakan kak Sofian Siap kak? Ya untuk memulai kesempatan hari ini Serta untuk mendapatkan manfaat dan barokanya Kita berdoa dulu dengan percayaan masing-masing Semoga apa yang kita lakukan malam ini Menambahkan berkah dari Tuhan yang maesah Berdoa dalam hati, tundukkan kepala mulai Doa selesai, terima kasih Oke, terima kasih kak Satria, kak Andi Kakak-kak sekalian, mohon dibuka micnya Kita keluarkan dulu suaranya Oke, terima kasih kak Andi 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 Ketika kakak-kakak sekalian Malam ini Kita masuk ke materi Memfasilitasi Memfasilitasi melalui LMS Sebelumnya kita juga sudah Mempelajari Tentang memfasilitasi ini Ketika di pertemuan luring Untuk malam ini Sampai besok total 6 jam pelajaran kita mempelajarinya Saya akan membagikan layar Kakak-kakak Ada sekitar 88 slide Untuk malam ini Judulnya Pengenalan Teknologi dan Simulasi LMS Diseminasi Dalam hal ini Tampilan LMS sebagai fasilitator Selama 2 jam pelajaran Bentar Loh Oke Terlihat ya kakak-kakak ya Ini kesepakatan bersama Seperti biasa Nyalakan kamera Mereka mematikan Telefon hadir sejujurnya Menghargai waktu bersama Maksimalkan fitur get Klik raise hand Dan gangguan teknis adalah wajar Nah ini Tujuan dari sesi kita kali ini adalah Pertama Memahami peran fasilitator Dan admin kelas Pada LMS diseminasi Yang kedua Memahami dan mampu mempraktekan cara memfasilitasi dalam LMS Yang ketiga Mampu memahami cara perekaman time span Oke ini agendanya Oke ini agendanya 5 menit membahas tentang peran fasilitator dan admin kelas pada LMS Yang kedua pengecekan akun Kedala login dan navigasi modul Kemudian yang ketiga Yang kedua Yang keempat Cara memfasilitasi dalam LMS Yang kelima Alur perekaman time span Dan yang keenam Dan admin kelas Ada poin yang kita pelajari malam ini aktivitasnya Oke ini prasilitator dan admin kelas pada kelas diseminasi Nah ini rangka desainnya KTK Pembelajaran melalui tetap maya dan tetap ungkap Berting Dengan menggunakan Rinsip dan strategi Inquiry Dan refleksif 25 asinkron asinkron ini belajar menjadi di LMS kemudian masih di kelas yang asinkronnya kemudian 35% pembelajaran katak maya ini elaborasi pemahaman kemudian belajar bersama rekat dulu pejerota kemudian terakhir 10% ini tetap muka penguasaan materi spesialisasi pejokat serta simulasi materi yang perlu kandeng mendorong penguasaan kompetensi ketakuan, ketakpilan dan sifat ini selalu ditekankan tidak hanya pengetahuan tidak hanya sifat namun ketiganya ketakuan, ketakpilan, dan sifat tolong naiknya Kak Indra oke terima kasih kita lanjutkan lagi nah apakah kakak-kakak bisa memperhatikan siapa saja dan apa perannya dalam proses pembelajaran katak maya dan asinkron agar berjalan dengan lancar dan optimal coba salah satu kakak-kakak silahkan ada yang mau menyampaikan dari selama ini kita berjalan pembelajaran bisa diperhatikan bisa tidak memperhatikan siapa saja yang berperan dan apa perannya oke silahkan kak susilo ya enggak kak eh kak Satria sorry kak Satria silahkan kak Satria izin kak kalau menurut saya yang siapa yang saya perhatikan perannya itu mungkin kalau di kelas 8 ini ada kak Andi kak Andi itu selain sebagai ketua-ketua di grup kas 8 juga sebagai penyambung lidah kami kepada kak ini kak Molana selaku pasil kami jadi mungkin saat kami ingin bertanya sama kak Molana kami bertanya dulu sama kak Andi mungkin itu saja kak terima kasih oke terima kasih kak Satria itu di kan malam setai di antara peserta di kelas 8 kak Wahid silahkan kak Wahid iya kak izin kak menyampaikan jadi menurut saya untuk yang berperan di sini tentunya selain kita peserta kemudian ada kak Pasil sendiri dan juga ada admin kelas yang bisa apa namanya itu yang menyiapkan apa kegiatan-kegiatan LMS linknya dan juga Kak Pasil menyiapkan apa namanya itu zoomnya Pasilnya dan kami peserta tadi seperti disampaikan oleh Kak Satria juga peran-peran masing-masing seperti Kak Andi sebagai penyambung lidah ketua kelas dan kami selaku peserta mengikuti dalam kegiatan baik nanti secara apa namanya kegiatan diskusi maupun pemahaman materi mungkin seperti itu Kak oke terima kasih Kak Wahid jadi apa kak ya Kak Wahid tadi ada tiga komponen ya yang terlibat namun kita lihat nanti perannya apa saja kalau peran ketua kelas sebetulnya tidak ada ya kayak di bagian program ini namun kita adakan kemarin itu untuk mempermudah ya mempermudah proses pembelajaran kita ini nah sebetulnya dalam pelaksanaan pembelajaran di luar kakak-kakak yang berperan itu dua ini Kak admin kelas dan fasilitator apa saja perannya kalau admin kelas perannya adalah pengecekan pengumpulan tugas peserta jadi ketika kemarin terakhir menjelang hari apa ada kemarin saya minta ke kakak-kakak menyelesaikan tugas itu admin mengecek Kak tolong dilengkapi tugasnya karena yang menarik data saya hanya mengisi memberi penilaian nah nanti admin yang menarik datanya kemudian pengaturan dudet dan attempt ini juga admin yang atur dudetnya tanggal berapa jam berapa itu admin dan kesempatannya kemudian memantau dan menarik data nilai LMS admin dan dashboard ini data nilai di LMS di LMS admin dan dashboard ini juga ya selain mengecek dia bisa memantau dan menarik data yang tadi saya sampaikan maaf harusnya disini kemudian menarikan data time span untuk pembayaran fasilit nah ini ingat ya time span ini kakak-kakak ini bagian penting dari pembayaran kita ini bukti kerja kita sebagai fasilitator nanti kakak-kakak menjadi fasilitator ya kemudian robot shooting untuk fasil dan peserta jika ada masalah kita sebagai fasil nanti menghubungi admin dan beberapa situasi juga kita bisa mengarahkan peserta untuk langsung ke admin seperti di awal-awal dulu kita pernah ada yang tidak terdaftar ya di LMSnya masuk tapi beda gitu itu juga nanti admin yang menyelesaikan nah lalu dan fasilitator apa menautkan link sesi sinkronus setelah nanti kita siap dan dinyatakan kembali fasilitator kita mendapatkan apa namanya akun akun premium google premium lalu kita membuat satu link untuk pertemuan pertamanya nah itu kita yang menautkan linknya kita yang memasukkan linknya ke LMS gitu makanya kakak lihat kan linknya sama terus kalau kakak perhatikan di awal dulu link-link yang tersebar di LMS itu beda-beda kak karena belum saya edit belum sempat edit nah setelah saya edit sama semua linknya itu saya yang mengisi fasilitator yang mengisi kemudian melakukan penilaian semua kegiatan peserta ya fasilitator tentu saja kemudian mendampingi dan mengajar untuk pembelajaran dari tetap maya dan tetap muka ini tugas kakak nanti daringnya tetap mayanya tetap mukanya oke kemudian memastikan setelah sudah mengumpulkan semua tugas ini fasilitator jadi untuk memastikan ini tugas kita saya cek di dapat nilai nanti ada dapat nilainya oh ini kak ini modul ini belum yang ini ini belum kadang saya japri kadang saya umumkan ke grup gitu kemudian mengisi dan menautkan peranalah rekaman sinkronus untuk time span ini apa namanya link rekaman kegiatan kita malam ini nanti di di google nya di google drive akan otomatis tersingkat di google drive di akun google premium nanti yang kita dapatkan si videonya kita download lalu kita upload ke youtube link youtube nya nanti yang di menautkan di sini menautkan peranalah rekaman sinkronus kemudian mengisi penilaian kinerja dan questionnaire ini akhir penutup ini kakak-kakak nanti kakak-kakak juga akan mengisi penilaian kinerja saya juga akan mengisi penilaian kinerja kita lanjutkan oke berikutnya simulasi lms mulai dari mengecekkan akun nah pertama masuk ke lms tampilannya seperti ini buka pmm atau kunjungi guru .gmbut .go .id garis kering akun kemudian ini tahap pertamanya masuk ke lms tahap keduanya pilih menu akun disini lalu lihat nama dan email pengguna sesuai atau belum emailnya gitu catatannya kakak-kakak jika anda tidak dapat mengakses kelas pelatihan silahkan cek apakah akun yang masuk ke lms lms adalah akun yang berdaftar untuk mengakses program atau bukan mengakses program atau bukan kemudian yang kedua apabila akun yang telah digunakan sesuai namun anda tidak masuk silahkan hubungi admin atau laporkan ke pusat bantuan lms bm sekarang saya mau tanya kakak-kakak adakah yang di pangkat lms belum muncul lms 01 dan 02 kalau tidak ada yang resen saya anggap muncul semua lms 01 dan 02 di pmm nya di lms pmm nya berarti aman ya kakak-kakak kalau aman kasih jempol kak aman semua terima kasih oke kita bisa lanjut ya ini mengecek mengecek akun atau mengakses untuk mengakses lms selanjutnya kendala login kendala login pertama tidak terdaftar di lms satu perhatikan beberapa catatan berikut untuk kurs yang tidak terdaftar di lms apabila email anda salah atau berbeda dengan akun yang telah didaftarkan silahkan pilih opsi masuk dengan akun lain dan masuk menggunakan akun yang terdaftar ini jelas tidak perlu penjelasan apabila anda masih belum bisa mengakses lms mohon klik bagian hubungi pusat bantuan lalu kirimkan laporan kendala anda kendala login yang kedua perhatikan beberapa catatan berikut untuk kursus yang tidak muncul di lms jika anda sudah masuk lms namun tidak menemukan diklat yang sesuai pilih menu akun dan cek jika akun tidak sesuai klik logout setelah logout dari lms maksikan anda juga keluar dari pmm kembali klik tautan guru kambingkut go.id dari semiring akun dan klik keluar lalu keluar akun jadi keluar dulu dari akun kalau masih belum bisa logout dulu oke ini kalau login menggunakan chromebook aplikasi pertama klik aplikasi kemudian klik merdeka pengajar anda klik pilih menu pengaturan oh ini ya setting klik menu aplikasi yang ini pengaturan ini di pengaturan ya kemudian pilih aplikasi merdeka pengajar dan anda akan melihat tampilan seperti berikut ini tampilannya nah disini buka di merdeka pengajar pilihnya buka di browser chrome nanti karena kalau tidak salah di chromebook di merdeka pengajar itu tidak muncul lms ya kakak ya pada bagian membuka link yang didukung silahkan klik buka di browser chrome ini juga berlaku di handphone kakak kalau kita tidak menemukan lms di pmm di handphone pakenya browser versi desktop buka browser atau perampaan pada laptop anda lalu masuk ke laman login lms lms guru kembali go.id kita lanjutkan ini navigasi modul kakak sampai disitu ada pertanyaan dulu gak kak kalau tidak ada terima kasih kita siap melanjutkan nah kak vero silahkan kak vero ya kak terima kasih salah satunya ini saya kak yang kalau di 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 hp itu tidak ada dibuka di pmm nya itu lms nya gak ada itu langsung kita buka browser nya itu kalau di hp langsung gitu kak bisa langsung klik nanti link link yang pmm gitu yang ini ini kak vero di hp di browser jangan di aplikasi pmm browser setting dulu ke versi desktop si browser nya setting kalau dari hp aplikasi hp dari hp ini dari hp ini melalui aplikasi pmm oh tidak dari aplikasi dari browser browser nya setting versi desktop kalau tidak di versi desktop otomatis masuk lagi ke aplikasi pmm setting dulu ke ini ya desktop baru masuk ke link ini lms.guru.com go.id insyaallah bisa masuk itu kemarin saya pun masuk begitu oke kak vero selalu komunikasi kita lanjut ya kak navigasi modul ini tampilan password utama sekarang di kak kak ada tiga 01 02 dan yang program kita yang sedang berjalan pkg pjo klas sumber itu masalah tampilannya gini ada pilihan ini kalau kita bayangkan ini ruang ruang kelas ya kak kak ya ruang 01 ruang 02 dan ruang kelas pkg yang kita sedang berjalan setelah berhasil masuk kedapa dua kurs kelas yang perlu diakses dalam proses pembelajaran pembekalan calon pengajar praktik kurs 1 kurs lms praktik 01 yang ini untuk melakukan peran aktivitas sebagai fasilitator kemarin saya singgung ya di pertemuan sebelumnya kemudian kurs 02 ini diakses untuk melakukan peran aktivitas sebagai peserta ini untuk latihan kakak-kakak untuk proses pembelajaran kita hari ini dan kakak-kakak berlatih jadi belum ke kelas yang nanti kakak-kakak ampu gitu ya oke kita lanjutkan nah dari 01 ini tampilan sebagai fasilitator apabila Anda ingin berpindah ke kurs lainnya setelah masuk ke salah satu kurs silahkan klik menu dashboard dan Anda akan kembali ke laman awal pembeli kurs ini kurs ini gampang ya kayak sama biasa dashboard ini nah ini nanti akan kembali ke menu pilihan yang awal tadi kalau mau pindah dari pasil ke pasil dalam masa latihan ini oke kita lanjutkan nah ini oh ini banyak nih apabila Anda ingin berpindah ke kursus lainnya setelah masuk salah satu kursus silahkan klik menu dashboard dan Anda akan kembali ke laman awal untuk memilih kursus yang diinginkan ini tidak perlu penjelasan lebih lanjut nah untuk pertama kali masuk dalam halaman beranda kelas akan muncul notifikasi undangan untuk bergabung kalau muncul undangan bergabung begini tinggal klik accept ya terima oke kita lanjutkan nah fitur dan menu LMS secara umum ini secara umum menu LMS seperti ini pertama ini nama kursusnya nama kelasnya informasi disini seperti yang kita kita kan disini pkg pdk sumatera selatan kelas 8 disini nih di baris 3 ini ini yang biru ini bar yang biru ini tools dalam LMS isinya akun dashboard kursus kalender inbox dan help ini menu yang biru ini kemudian yang ini bar yang ini menu utama LMS ini berisi berada sebuah modul peserta data tugas pages halaman rubrik nilai file data quit diskusi pengumuman silabus otcom otcom questionnaire penilaian kinerja MSN dan pengaturan ini 01 kan ini tampilan dari fasilitator kakak-kakak kalau kakak-kakak di peserta ini ada yang tidak tampil kan kalau di fasilitator ini tampilannya ini modulnya ini informasi beranda ini shortcut di kanan ini shortcut pintasan untuk penilaian dan lain-lain pintasannya di sebelah kanan sini itu juga tidak perlu banyak penjelasan informasi nama kelas nah tapi kan kita masuk di kelas yang tepat sering terjadi kakak-kakak di kami selama pembekalan dia masuk ke apa ke versi peserta loh di saya kok gak ada ini gak ada ini wah ribet lihat dulu apakah anda sudah masuk ke kelas yang benar itu maksudnya kak oke kalau kelasnya salah berarti kembali ke sini kembali ke transport ya atau kelasnya salahnya gini saya harusnya di kelas 8 tapi masuk di kelas 7 misalnya itu hubungi ke admin admin yang setting itu kayak kemarin kan ada yang tidak masuk ya kalau kita kasusnya kemarin ada yang tidak masuk namanya ada tapi tidak nah mungkin saja terjadi nanti kakak-kakak masuk di kelas 7 kelas 6 harusnya di kelas 8 kan nanti di kasih itu daftarnya kak Fero di kelas ini pesertanya ini ini begitu kakak masuk kelasnya lain segera hubungi admin atau fasilitator pemandu ini tidak ada ya kalau fasilitator pemandu itu di kami kemarin di kami kemarin sebelum bertugas bersama kakak-kakak kami ada fasilitator pemandu dan admin kelas oke kita lanjutkan menu utama LMS untuk fasilitator ini yang tadi ya ini menu utamanya tidak perlu dijelaskan lagi biar cepat terus toolsnya juga yang ini kalau menu utama tidak ada penjelasan ini ada penjelasan account account yang paling atas digunakan untuk mengubah pengaturan akun notifikasi dan mengakses konten bersama dashboard halaman utama kursus yang sedang berserta ikuti kursus halaman utama kursus yang sedang berserta ikuti kalender kalender kegiatan berserta selama rangkaian pembekalan atau bintu menggunakan LMS inbox saat masuk dari rekan kelas help ke halaman utama oke itu penjelasannya sedikit halaman utama beranda ini ya yang ini kakak-kakak ya lihatnya beranda merupakan halaman utama yang berisi informasi berkait kursus atau kelas anda pada halaman beranda juga akan muncul pintasan dan tuduh disini nih ini pintasan tuduh ini notifikasi yang harus kita kerjakan mengisi nilai membuka ini dan lain-lain ini tuduh disini dan kalau saya biasanya ini tidak terlalu kepakai saya banyak main di sini saja mainnya di bar beranda ini ke bawah dari semua modul yang paling sering itu saya pakai semua modul daftar nilai terus ini tentu saja time span itu yang paling sering dibuka karena dari daftar nilai kita bisa masuk ke apa namanya ke ke tugasnya langsung bisa masuk ke tugasnya dari situ daftar nilai kelihatan siapa yang belum mengumpulkan kita klik kita langsung masuk ke tugasnya daftar tugas ini jadi saya jarang buka daftar tugas sama bukanya daftar nilai saja semua modul daftar nilai dan time span tapi bagusnya buka semua kita lanjutkan ini short atau pintasan to do ini yang disini yang bisa diakses dari halaman utama satu lihat aktivitas pelatihan berisi pintasan diskusi atau nilai anda dalam LMS dua lihat kalender pelatihan ini berisi kalender sesuai jadwal kelas tiga lihat notifikasi pelatihan yang ini berisi pengaturan notifikasi menyalakan atau mematikan notifikasi LMS melalui pintasan ini nyalakan notifikasinya kalau keganggu lihat ini sudah dikerjakan ini belum nanti kayak notifikasi di HP ke kemudian fitur to do di LMS berfungsi sebagai pengingat modul dan tugas yang perlu anda akses atau kerjakan sebelum batas waktu yang ditentukan fitur ini terletak di bagian kanan LMS dan berurut sesuai modul atau tugas yang harus diselesaikan segera kita lanjutkan menu semua modul berisi modul-modul tugas dan aktivitas yang perlu dipelajari atau dikerjakan sepanjang kursus berlangsung anda bisa menemukan informasi-informasi penting kekait modul pada halaman ini ini paling lengkap semua modul ini scroll scroll ke bawah ke bawah-ke bawah terus ini lengkap sampai ke mengisi datar hadir dan lain-lain ini di semua modul cuma panjang lengkap tapi panjang ke bawah kita lanjutkan tampilan modul klik tutup semua untuk memudahkan anda dalam menampingasi protokol ini 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 di pendahuluan ini tutup semua ini maksudnya di sini tutup semua oh ini tutup semua nanti akan menjadi singkat tapi kalau di klik ini kan kebuka di klik kebuka informasi dan lain-lain kebuka materinya kalau mau cepat tutup semua jadi singkat kita bisa cari scroll ke bawah lebih cepat gitu maksudnya kita lanjutkan tampilan modul nah tampilan setelah melakukan klik semua anda bisa mengembalikan ke tampilan awal kalau tadi kan ada poin-poinnya di sini sekarang kalau lihat semua munculnya poin-poin yang tadi nah ini kan informasi pengantar pendahuluan pemberkasan ulasan izin dan lain-lain dan fakta integritas ini kalau tadi klik tutup semua jadi seperti ini kalau klik buka semua jadi seperti ini gitu kan oke jika ingin membuka detail satu topik saja klik langsung topik tersebut ini tinggal klik ini mudah ya kakak biasa kita main di handphone di laptop seperti itu nah perhatikan sekarang lingkaran warna hijau saya kira di tampilan peserta kemarin pun sama ya kakak kalau ada warna hijau ini berarti ada kegiatan pertemuan atap maya gitu kan ini padanya lingkaran warna hijau ini kemudian yang kedua kegiatan asinkronos yang berisi penugasan kesawal dan komponen penilaian ini asinkronos ini kegiatan kita di LMS bedanya kalau yang tetap maya kita terkait waktu kalau yang apa namanya asinkronos ini kita tidak terkait waktu sesuai dengan waktu kita yang tersedia itu saja bedanya kemudian memahami alur pembelajaran tetap muka dan asinkron melalui simulasi LMS praktik nah bapak ibu akan diberikan akses LMS praktik sudah ya kakak lms ini bukan merupakan LMS bukan merupakan LMS yang akan dipakai pada saat ibu berperan menjadi fasilitator ini merupakan LMS untuk latihan simulasi saja sudah saya jelaskan kakak akan bermain peran sebagai fasilitator dan berserta sesuai dengan aktivitas pada sesinya oleh karena itu ikuti dari fasilitator pada saat melakukan simulasi praktik oke ini selanjutnya masuk ke LMS ini masuk ke LMS kak wahid silahkan kak wahid ada yang mau ditanyakan dulu iya kak sebelum masuk ke LMS kak izin kak sebelumnya tadi berarti ada yang asinkronus itu aktivitas kita itu kak untuk diterekam pasti ada jamnya gak kak seperti kakak kemarin pernah menyampaikan kan di kita tetap tetap muka kemarin bahwa kakak kurang ditetap jam kunjung di asinkronusnya di LMS apakah nanti kita pasir di asinkronusnya ada tuntutan kak jadi seperti kalau kita kemarin di guru penggerak juga kan harus aktif di forum komunikasinya atau saling mengomentari di LMS itu kak untuk pesertanya terima kasih kak terima kasih terima kasih kak wahid pertanyaannya nah untuk ke disini kita ada beban nanti sesuai jumlah jp kak wahid dan kakak kata yang lain kalau total jp asinkronusnya misalnya di refleksi modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma giri guru pejok ini asinkronusnya 2 jp otomatis kita harus aktif disini selama 90 menit gitu nanti kita klik disini nanti muncul disini time tracker kalau time trackernya nyala warna biru berarti itu waktu kita sedang dihitung itu aktivitas ngapain kak aktivitas kita pasir itu gimana ada ada aktivitasnya pertama membaca partisipasi peserta di LMS ini melihat partisipasi kedua bisa kita komentari untuk kakak-kakak makanya kemarin saya sempat lama kekurangan waktu itu karena saya kurang mengomentari maksudnya saya cukup membaca saja lewat-lewat-lewat tidak mengomentari karena waktu saya tidak banyak kemarin itu masalahnya makanya kemarin saya ketinggalan waktu tapi kemarin di akhir-akhir saya cek nanti akan muncul di time span itu kakak-kakak per modul ini kita yang waktunya cukup yang mana yang kurang yang mana jadi kita bisa langsung ke modul yang bersangkutan yang kita kurang bisa diulangi gitu kak ya bisa kita ulangi kita sudah sampai di modul 3 kita bisa mengulang ke modul 1 modul 2 yang kita buka itu akan tetap dihitung gitu kak Wahid oke kak Denny silahkan silahkan kak Denny kak Denny kak Denny jelas jelas kak kita lanjutkan ya kita lanjutkan ya kakak-kak kak Denny belum ada respon kalau tidak sekarang nanti juga akan ada pembahasan time span itu ya kalau tidak hari ini besok nanti kita lihat ini kita lanjutkan ya oh LMS ini sudah masuk ke LMS ini seperti masuk di PMM klik LMS lalu tampilan awal sebelum login PMM ini kok seperti kembali lagi ya Anda diarahkan untuk mengisi email dan kata Sandi klik saya setuju oh ini awal masuk ke PMM ini malah tampilan pasport LMS sudah ini kakak-kakak apakah yang tidak bisa ada yang tidak bisa masuk ke 01 dan 02 nya yang tidak masih bisa saja presen selama beberapa hari ini mencoba masuk apakah ada yang tidak bisa masuk seperti masuk semua ya oh kak Vero enggak kak aku mau tanya kak ini enggak saya mau bertanya di dashboard kita ini kan ada 01 02 berarti waktu pelaksanaannya itu nanti kita masuknya di 02 kak ya untuk untuk pelaksanaannya nanti ada ruang baru kak Vero LMS yang baru itu yang nanti 0 02 yang yang 0 0 ini bukan yang ini untuk latihan kak Vero 01 dari sudut pedang fasilitator 02 dari sudut pedang peserta gitu oh ya siap yang 01 tampilan sebagai fasilitator 02 tampilan sebagai peserta nanti ketika kita bertugas tampilannya seperti 01 saja karena hanya sebagai fasilitator oke kita lanjutkan kak ya praktek cara memfasilitasi dalam LMS nah ikut beberapa aktivitas memfasilitasi dalam LMS yang akan dipelajari melihat progres view serta mengecek hasil tes awal dan tes akhir membuat dan mengubah tautan diskusi virtual memberikan tempat balik forum diskusi memberikan tempat balik quiz oke ini kakak-kakak ini mencakup semua yang ditanyakan oleh kak Wahid tadi ini semua mempengaruhi time span melihat progres view peserta mempengaruhi time span mengecek hasil ini juga mempengaruhi time span mengubah ini juga aktivitas kita pokoknya di LMS itu mempengaruhi ke time span oke kita lanjutkan melihat view progres peserta ini ini tampilan kita sebagai fasilitator kakak-kakak di sini view progress di sebelah kanan sebelahnya tutup-tutup semua di course 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 semua modul view progress oke lanjut nah ini bentuknya seperti ini view progress kalau peserta yang belum selesai mengerjakan semua tugasnya nanti akan kelihatan satu titik satunya terkunci terkunci ini kak tentunya seperti ini ini student yang nomor 1 kalau kita pindah ke peserta nomor 2 kak Denny agar Denny saya klik di sini klik di sini tinggal begitu kak untuk melihat progressnya ini daftar namanya di sini ini materi yang sudah sampai dikerjakan oleh pengguna ini kalau sudah dikerjakan bentuknya seperti ini komplit 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 ini yang sebelah sini baru satu yang selesai dikerjakan di pendahuluan biasanya dia sudah membaca makanya pemberkasannya dapat dikerjakan dia belum melakukan pemberkasan tapi kalau sudah pemberkasan munculnya komplit seperti ini oke kita lanjutkan ini mengecek hasil tes awal dan tes akhir perhatikan dengan informasi ketika tiba waktu pengerjaan tes awal dan tes akhir batas durasi waktu pengerjaan akan dihitung mundur serta dapat berpotensi tidak menyadari adanya durasi waktu pengerjaan yang berlaku kakak-kakak mohon maaf untuk tes awal kemarin ini informasinya kurang jelas makanya tes awal kemarin kacau dan tidak hanya di kelas kita hampir semua kelas se-indonesia kacau untuk tes awal kita kemarin nah ini rekomendasikan kepada peserta diri untuk kita fokus tidak sedang multitasking yaitu mengerjakan hal lain dalam waktu bersamaan jadi ketika mau mengikuti tes belum klik mulai itu cuma satu layar saja biar maksimal hasil tesnya mungkin informasikan bahwa hitungan waktu yang berjalan menur akan terus berlangsung dan tidak akan dapat dihentikan ini kemarin yang di tes awal dan di tes akhir juga sepertinya saya sempat memberitahukan atau tidak saya tidak ingat yang jelas di tes awal itu semuanya hampir semua kacau kemarin oke penting apabila terjadi case tertentu yang menyebabkan kita perlu mengulang mengerjakan tes awal tes akhir sebagai fasilitator Anda diberikan hak untuk menimbang dan memutuskan apakah akan memberikan kesempatan kembali kepada peserta atau tidak Anda dapat mempertimbangkan apakah case yang terjadi beserta alasannya layak untuk diberikan pengecualian nah ini jika peserta akan diberikan kesempatan unggah ulang silakan fasilitator berkoordinasi dengan admin kelas agar dibantu diberikan artem tambahan ini kakak-kak yang mengubahnya admin kelas kita berkoordinasi dengan admin pak tolong ini diberikan tes awal ulang itu itu saja kakak-kak jadi kita hanya memantau saja memutuskan nanti yang mengeksekusi jika diperlukan tes ulang yang mengeksekusi penyediaan fasilitas tes ulangnya adalah admin kelas itu jelas ya kakak-kak kita lanjutkan ini mengecek tes awal atau tes akhir pilih aktivitas disini tes awal diklik saja tes awalnya ini juga di semua modul nih kakak ya semua modul kebawah scroll muncul tes awal klik tes awalnya nah tampilannya akan seperti ini klik nama peserta yang ingin dilihat nilai dan jawaban tes awalnya ini target book oh disini oh ini nama pesertanya tes awal ini dapet nilai ini kakak-kakak ya ini dapet nilai nanti muncul disini pesawalnya skornya berapa gitu bisa kita lihat oke kita lanjutkan ini 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 kok pilih tes awal akhir oh ini juga bisa bisa lewat sini kakak-kakak setelah klik tes awal tes atau tes akhir kita lanjutkan nah kan pancuk munculnya seperti ini bisa melalui kuis statistik ini kita lanjutkan nah seperti ini bentuknya kalau kuis statistik tampilannya seperti ini digunakan untuk mengevaluasi pemahaman peserta terhadap materi yang telah diajarkan hasil kuis membantu fasilitator mengetahui sejauh mana peserta menguasai konsep yang dipelajari ini ya hasilnya oke kita lanjutkan ini rata-rata waktu yang digunakan dalam pekerjaan kita lanjutkan ya kakak ini nanti akan terlihat di LMS yang mudah mari mencoba oke kakak-kakak dalam waktu 5 menit silahkan masuk ke LMS 01 praktik untuk mencoba aktivitas terus lihat view progress untuk melihat tes awal atau tes akhir fasilitator akan memberikan kembali selama sesi praktik aktivitas loh ini bentar oke coba kakak-kakak masuk ke 01 ada yang bisa sambil share screen gak kak kalau ada biar kita sama-sama lihat saya stop sharing dulu siapa kak yang bisa sambil share screen kan masuk ke LMS yang ya silahkan kak Ferdy boleh kak Ferdy biar teman-teman juga sama-sama lihat ya oke oke ini di 01 kak Perdya boleh open kak oke dibuka aja miknya kak kembali kembali ke LMS nya kak apa kak nah gitu ya kakak tampilannya ini di semua modul tadi mau lihat apa dulu kak kak yang barusan yang masih hangat ntar view progress ya dan melihat tes awal tes akhir coba muncul gak view progress nya kak ke atas kak Ferdy atas gak ya paling atas terus sudah nah itu view progress ya nah ini apa yang demo student 88 coba klik belajar yang dibawahnya kak student progress yang mana peserta peserta nah itu yang lain ya itu boleh salah satu aja yang bawahnya nah itu peserta yang kedua gitu sama ya baru sampai situ nanti ini bentar bentar kalau di kakak seperti ini isinya demo student bukan ya demo student 18 oh iya oh iya nanti bisa kakak saling mungkin ya ya oke jadi kembali lagi ke semua modul ke ARD 3 semua modul klik semua modul di klik langsung juga bisa nah situ ke bawah ke test awal test awal nah itu klik klik test awal ini kakakak kelihatan kan itu screen tracker sedang menyala screen time tracker sedang menyala itu yang tadi dimaksudkan sama kak Wahid tadi kak Wahid ya itu oke klik test awalnya kak yang test awal kak ya oke nah batas waktu tidak ada batas waktu jumlah satu soal coba klik review kak review yang tengah sedang gak soalnya oh itu soalnya ya instruksi oke nah coba ke atas kak ke atas ke atas student view sembunyikan waktu kembali lagi kak ke kuis kuisis kuisis yang yang atas di sampingnya 01 LMS nah itu ya di situ coba batas lagi view fashion yang tambahnya apa ini apa ini krisis awal lagi kak ya nanti nyari yang apa namanya menilai apa hasil tadi ya ke tes awal lagi ke tes awal klik ya tes awal sipu kuis yang itu nah itu oh beda ya belum muncul kalau tadi kan apa namanya ditampilannya harusnya kuis statistik ya belum ini berarti di situ belum terpasang kuis statistik statistiknya statistiknya nanti kakak-kakak di situ munculnya kuis statistik kalau kita mau lihat daftar pekerjaan peserta oke kak perdi stop dulu sampai di situ kak perdi untuk berbagi layarnya saya akan lanjutkan ya jadi sama semua kakak-kakak seperti itu ya oke saya berbagi lagi saya screen belum muncul ya kakak udah oke membuat dan mengubah tautan diskusi virtual ini selanjutnya nah ini yang hijau ini pokoknya yang ada ada hijau ini ini otomatis jadwal tatap maya kakak-kakak ya sama di semua modul terus ini ada bulat hijau nih oke kita lanjutkan buka aktivitas sinkronus ini yang bulat hijau semuanya yang ada tanda hijau ini aktivitas sinkronus atau tatap maya nah ini kalau dibuka seperti ini kak munculnya satu pastikan anda berada dalam halaman yang tepat dua klik edit untuk memasukkan tautan virtual fasilitator tidak diperkenankan mengubah konten atau isi LMS lainnya selain tautan diskusinya saja jadi kita cuma mengubah linknya saja yang lainnya tidak diubah walaupun memungkinkan untuk diubah gitu kak dengan disini nih klik edit disini ya buka yang tadi klik materinya munculnya seperti ini klik edit oke kita lanjutkan nah di edit disini gulirkan ke bawah sehingga anda menemukan keterangan waktu tautan sinkron lalu masukkan waktu dan tautan di bagian tersebut pada bagian tautan klik link option ini masuk ruang virtual untuk menjutan nah ini kan masuk ruang virtual ini klik kanan kak klik kanan akan ada pilihan link option klik link option akan muncul seperti ini tinggal ganti saja linknya disini kakak-kakak ada main room kelas B kelas C itu bisa kita tambahkan disini apa namanya kelompok 1 kelompok 2 kalau nanti sudah pakai akun google premium gmeetnya tidak perlu menambahkan ini kita bisa bagi pada saat pertemuan berlangsung ini kita perlu menambahkan seperti ini jika akun google kita tidak premium sehingga premium kita terbatas sehingga tidak bisa membuat breakout room ketika sedang berjalan kalau menggunakan akun premium sudah otomatis nanti sambil berjalan diskusi atau sambil berjalan kita bisa membagi breakout room oke ya kakak-kakak kita lanjutkan jadi perhatikan klik kanan disini dimasuk ruang virtualnya tinggal ubah linknya disitu ini mudah juga hyperlink tautan pastikan anda masukkan link tautan di bagian link dan judul terkait tautan pada bagian text untuk menyimpan tautan disini apa namanya judulnya misalnya apa virtual meeting atau main room kelompok apa gitu mau diganti judulnya bisa klik disini kak misalnya klik disini bisa apapun lah nah ini linknya disini yang bawah textnya di atas linknya di bawah ini mudah juga kita lanjutkan oke tampilannya seperti ini menyimpan perubahan klik save untuk menyimpan keseluruhan oh ini klik save maksudnya nih kalau sudah perubahan klik save jangan lupa kita lanjutkan catatan praktik tautan sinkronus aktivitas pengenalan refleksi digunakan oleh seluruh peserta sehingga tautan yang sudah disimpan memikirkan terjadi perbedaan dikarenakan dap serta lain yang melakukan save catatan praktik oh ini di praktek kakak-kakak kalau kita di praktek sekarang di LMS praktek kan si linknya si LMS dipakai oleh semua peserta nanti bisa berubah-ubah jadi jangan panik kalau ada di praktek LMS praktek sekarang ada yang berubah maksudnya oke apakah mau mencoba kakak-kakak kakak kak Ferdi deh share screen saja seperti tadi kak Ferdi 7 menit waktunya agar singkat saja kak Ferdi langsung saja di share screen kak Ferdi saya stop apa stop dulu share screennya ya bentar stop oke silahkan kak Ferdi sudah ya belum sudah kak Ferdi bisa copy link jimit kita aja yang ini kak di bar di atas di copy aja untuk ditautkan ya itu oke itu dari modul ke bawah kak cari yang ada tanda biru tanda hijau nah itu pertemuan materi orientasi klik itu kak iya ke bawah kak ke bawah oke sebentar di kanan atas ke atas lagi kak ada edit klik edit oke oke seperti itu geser ke bawah nah yang di tulisan orientasi program itu kak klik kanan yang berupa link kak tanggal 7 September itu nah itu klik kanan link option di atasnya klik kanan link option link option munculkan itu klik itu klik link option nya kak ya klik link option nah itu munculnya kak nah ini judul text nya coba ganti kak yang atasnya klik disini misalnya atau apalah ya klik disini oke itu nya diganti sama link kita link yang tadi kak ya ya loh kok keluar lagi ya coba ganti lagi belum disip barusan belum kak loh kok hilang nah itu kenapa hilang-hilang begitu ya hilang? kalau hilang cancel aja kak ini klik cancel di bawah di bawah di bawah deket shape pinggirnya shape cancel oke oke edit masuk ke link option klik kanan link option itu diubah nama hilang terus apa yang kepercayaan coba lagi edit link option oke klik disini itu diubah lho kok keluar lagi kak apa yang kepercayaan sih kenapa kak coba pakai ini aja kak simpan di bawah link itu di black di black di backspace aja kontrol A aja ya kontrol A kontrol A kontrol P bisa oh hapus aja dulu baru pak jadi situ ya kontrol P aja langsung kontrol P nah itu hilang jadon kalau itu udah berubah berarti itu linknya oke seperti itu ya kak ya yang penting disitu yang penting kita tahu lanjut ke bawah sisi dulu bawah bawah sip oke udah ya kak ya oke sip jadi seperti itu kak kak ya untuk nanti kalau kita sudah punya akun premiumnya bikin satu saja link jimitnya kita masukkan di semua yang warna hijau pokoknya untuk tatap muka tatap maya sesi sinkronus oke kak perdi saya share screen lagi ya ini sebetulnya kita diskusi namun saya kira waktunya gak banyak kakak-kakak ya dengan 7 menit nyoba dan diskusi tidak akan cukup kak slide kita masih banyak baru sampai slide 58 kita sampai 88 malam ini waktu 30 menit lagi oke memberikan umpan balik forum diskusi ini memberikan umpan balik forum diskusi ini seperti ini bentuknya kakak-kakak ini jawaban peserta punya kakak-kakak kemarin mungkin ada yang modul 1 baru saya kasih apa saya respon saya umpan balik baru-baru ini itu karena saya memenuhi time span saja dan ya untuk mengisi ini mengisi waktu menghabiskan menghabiskan time span dengan mengisi umpan balik ini jadi disini ini umpan balik tinggal isi aja ya kakak-kakak ya boleh dengan kebahasa kita sendiri yang sesuka-suka kita lah disitu oke oh ini yang ini tadi bentar oh ini memberikan umpan balik ini juga kita ada waktu mencoba kita berbicu yang senang kelas jadi peserta apa kita mau coba kak cukup tidak waktunya untuk saling komen disitu gini aja deh kak Ferdi buka lagi layarnya sama yang lain silahkan komen jadi satu aja yang jadi fasilitatornya ya kak-kak yang bisa kita lihat semua sama-sama kak Ferdi di akun fasilitator yang lain masuk di akun peserta yang lain masuk di LMS02 kak Ferdi masuk di LMS01 kak Ferdi di share screennya coba kak Ferdi di share lagi screennya kak yang lain masuk di LMS02 ya selain kak Ferdi di LMS02 nah di semua modul lagi kak Ferdi semua modul oke ke bawah kak Ferdi di ke bawah ke bawah sedikit nah itu hop 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 semua komen di bentar ke atas dikit atau hop stop kak elaborasi isi kak-kak-kak 1.1 titik B titik 2 coba disitu kak biar sama yang lain komen disitu nanti kak Ferdi lihat disini 1.1 titik B titik 2 bawahnya kak nah itu yang disitu coba yang lain komen disitu kak coba dibuka kak Ferdi di klik saja oke apakah sudah ada komen disitu ada yang bisa di komentar enggak coba lihat kak jangan-jangan enggak ada link komennya cerita ke halamannya kak halaman duanya mana yang bisa di komen ke halaman 2 kak klik halaman B titik 1 pak yang bisa di komen pak oh yang mana kak yang B titik 1 yang bisa di komen oke pindah ke situ aja semua kak disini di komen maaf saya enggak enggak beriksa dulu seri-siri ya B titik 1 titik A yang bisa di komen oke coba ke sana kak Ferdi kembali lagi kalau mau cepat klik semua modul aja langsung kak semua modul kak Ferdi ke semua modul kak Ferdi udah kak ini yang yang mana kak yang mana kak negeri yang bisa di komen 1.1 B titik 1 oh B titik 1 A ya itu kak yang dibawa 1.1 elaborasi isi pengenalan teknik skina itu gitu ya oh ini kak ya coba klik oh ini kak ya udah ada yang komen itu kan karena dipakai sama semua kelas jadi pada komen disitu bisa kak Ferdi apa namanya tulis jawaban nah itu ada klik tulis jawaban disitu ya oke silahkan diketik aja kak apa aja disitu terima kasih semua atau apalah udah udah coba kirim jawaban kirim jawaban kak ya nah munculnya disitu ya kak ya jadi cara kerjanya seperti itu gitu kak serta menuliskan apa hasil elaborasinya kita komentar oke kak kita lanjut dulu ya saya stop dulu ya kak Ferdi saya share lagi kalau sudah muncul belum 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 oke oke ini kita lanjut memberikan tumpah balik untuk quiz atau survey ini dari sini kak awalnya dari daftar quiz ini ya klik terus moderate di survey sini pilih salah satu oke tidak usah tidak usah dulu kak ini maksudnya kita lihat ini posisinya di LMS satu ya ini ya tumpah quiz terus moderate di survey klik ini pilih salah satu aktivitas yang pilih salah satu aktivitas quiz atau survey lalu klik bagian moderate di survey oh iya tumpah quiz moderate di survey seperti itu kita lanjutkan terus pilih nama peserta yang ingin dilihat jawaban pada quiz atau survey jadi kakak ada pertanyaan quiz ini sebetulnya tidak terhitung menjadi penilaian hanya penilaian partisipasi saja ini student test memberikan empat balik kita lanjutkan nah ini komentar saja disini kak ini kan jawaban peserta nih soalnya menurut pengalaman Pak Ibu siong mana urgent pentingnya masalah yang pejokat di sekolah ini dijelaskan kita komen disini additional komen disitu tempatnya tinggal klik aja mantap bu gitu kayak gitu mantap kakak yang sering yang sering kakak dapat terhitung itu kan sebentar mana ya tadi oh ini silahkan berikan empat balik pada tiap soal yang sudah dijawab oleh peserta ini ya kakak yang memberikan empat balik tiap soal kalau kakak punya banyak waktu silahkan dan diajurkan sih di mengisi semua soal diumpan balik saya kemarin tidak tampaknya oke lanjutkan coba lagi pasirkan lagi pasirkan peserta apa mau dicoba juga yang ini kak saya kira yang ini kak Ferdi ini saja kak apa namanya share link lagi kak eh share screen lagi yang lain lihat saja kalau mau coba di LMS01 di masing-masing disipakan oke kak Ferdi silahkan share screen lagi nah ini langsung di daftar kuis klik daftar kuis di sebelah kiri di bar di bawah semua modul itu ya ada disitu daftar kuis nilai file daftar kuis ya klik daftar kuis nah pendahuluan survey oh ini yang tadi ya ternyata tes pas klik yang tes awal aja dulu kak tes awal satu soal klik tes awal dulu tadi sudah kebuka ini tes awal tes awal tadi udah tes awal tes awal atau tes akhir review ya atau oleh klik aja klik review coba kebawah ada untuk komennya enggak enggak ada enggak ada ya bentar coba kembali kak kembali keatas coba kak tadi sorry keatas dulu keep editing sembunyikan waktu kembali dulu kak kembali ke dakar kuis kemudian awal tes akhir memang enggak bisa di komen kalau enggak salah coba yang survei itu pendahuluan coba 1.1 pendahuluan ya itu oke klik kebawah saya kira ini masih ada yang kurang kak karena coba keatas kak perdi atas nah disitu relative item sipul disini ada satu lagi moderate survey kakak kakak itu disitu tempat kita untuk mengisinya moderate survey ini nanti seperti yang di apa yang saya share tadi oke kak perdi stop dulu setirnya kak perdi saya share lagi ntar nah ini kak nih kalau di kakak tadi related item sipul quiz disini ya nah bentuknya kalau di LMS yang saya punya seperti ini survey statistik mode di survey klik ini untuk mengisi comment tapi di LMS sampel ini belum belum terimu terakomodir oke kita lanjutkan dulu ya nah ini view progress sudah ngecek hasil tes sudah mengubah tautan sudah berikan empat balik sudah berikan empat balik sudah oke di luar sesi ini silahkan kakak berlatih dengan mengakses LMS fasilitator gak apa-apa mau komen apa disitu silahkan saja kak mau edit mau acac juga silahkan itu untuk latihan nanti memang terhubung dengan yang lain tidak apa-apa ya silahkan bebas disitu silahkan dimanfaatkan untuk berlatih memfasilitasi nah ini alur perekaman di LMS diseminasi ini yang ditanyakan oleh kak Wahid tadi alur perekaman time span mengenal time span time span merupakan fitur yang dapat merekam proses pembelajaran asinkronus dan sinkronus ini dua ya kemudian time span dapat mengecek target durasi pembelajaran asinkronus dan sinkronus ketiga time span dapat menautkan rekaman sinkronus sebagai bukti proses pembelajaran ini langkah memunculkan kembali time tracker ini tadi dibawah punya kaperdi tadi kan kita bisa melihat ada time tracker disitu kalau hilang cara memunculkannya seperti ini maksudkan anda mengingat waktu time tracker tertutup kemudian lakukan logout pada menu account klik icon titik tiga di sebelah kanan logo akun email anda pilih menu hapus data penyelahan delete atau browsing data ini kakak-kakak saya pernah hilang time trackernya biar cepat saya tidak membaca ini saya belum dapat ini belum dapat ini kemarin biar aku saja admin tapi kalau mau perbaiki sendiri ternyata disini di delete browsing data ini ya hapus browsing data kita yang diperkirakan waktunya terakhir tersebut itu kak disini ya di titik tiga ini oke ini juga masih masih rentang waktu ini setelah ini ya kakak-kakak setelah delete data mimpinya seperti ini nah rentang waktu ini yang dihapus browsing rentang waktu ini yang dihapus 7 hari terakhir atau 1 jam terakhir sesuai dengan ini perkiraan teker kita tertutup kemudian kita pada kotak kukis kukis and size data and other size data terus click lm data kita pada kotak sini kemudian kembali masuk ke lms kita muncul tempatnya apapun oke itu atau time trackernya tidak sekarang alur penggunaan time span nah kakak-kakak di menu yang tadi ini di atas modul ya modul rubrik nilai file daftar switch tadi kita klik sini ada time span di time span nanti akan muncul seperti ini ketika kita klik time span muncul seperti akan masuk awal klik saja masuk pilih lagi apa namanya ini akun kita akun belajar id kita klik akun belajar id kita nah munculnya seperti ini time span itu oke ini status ketercapai umum kalau kita klik ini kakak-kakak di atasnya seperti ini kita klik modul 1 modul 1 secara umum ini ketercapai umum seperti ini belum terpenuhi belum dibayar ini asikronus ini detilnya modul 1.1 target durasinya 45 menit ini 1 CP durasi yang kita sudah kita habiskan 52 menit artinya belum terpenuhi ini masih perlu kita penuhi dan semuanya modul 1.2 targetnya 2 CP berarti 90 menit gitu modul 1.6 ini 180 berarti 8 CP ini sudah masuk seperti itu ini kakak-kakak lalu yang ketiga ini untuk pembelajaran sinkronus nah target durasi 1.35 menit kalau misalnya 1.35 itu 3 jp kalau dalam satu pertemuan kita cukup memasukkan satu link saja disini ini sudah terbukti gitu terbukti ini ini putus-putus ini yang ini rekamannya putus-putus yang punya bentar bentar yang contoh ini rekamannya putus-putus kalau ada dua pertemuan untuk 1.6 nanti ada dua yang kita tempelkan disini ke kata itu saja ya kalau sudah mencapai target durasi ini 161 targetnya 135 otomatis terpenuhi terus yang jurnal fasilitasi ini kita kemarin tidak perlu diisi kakak-kakak kenapa jurnal fasilitasi ini diperlukan jika seperti tahun lalu dua fasilitator ada fasilitator modul 1 1 3 ada fasilitator modul 2 ada dua fasilitator dulu ini terbuka jadi diisi jurnal fasilitasinya tapi yang sekarang yang saya memfasilitasi kakak-kakak sekarang jurnal fasilitasinya ini tidak tersedia ini ada tapi tidak bisa diisi saya lanjutkan ini rekap ketersenapaian ini yang tadi saya jelaskan yang pertama rekap situasi berasal dari total perhitungan waktu dalam modul yang menghitung jumlah aktivitas sinkronus dan sinkronus ini boleh ditutup dulu kak mic ya kemudian durasi lama waktu yang telah dipenuhi fasilitator ini durasi ya dan target durasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi JP jam pelajaran fasilitator ini target durasinya kalau yang ini total perhitungan dalam paket modul kalau paket satu berarti paket modul satu totalnya di sini perhitungannya oke ini nanti kalau masih ada waktu nanti saya bisa buka punya saya nanti tempennya mudah-mudahan cepat ini untuk asinkronus tempen asinkronus asal dari lama waktu fasilitator di setiap modul baik ketika melakukan penilaian memberikan umpan balik maupun aktivitas lainnya di LMS ini yang saya ceritakan tadi untuk mengetahui tanpen berjalan ketika berada di LMS Anda dapat melihat keterangan screen time tracker sedang menyala dan bagian kanan di bagian kanan bawah LMS kalau biru ini juga tulisannya sedang menyala kalau merah sedang berhenti setelah melakukan aktivitas beberapa menit pastikan tracker masih tetap menyala lakukan triple speed atau memastikan berjalan time span dan tracker berjalan oke ini yang sinkronus nomor satu ini keterangan modul modul berapa dua nama aktivitas sesi sinkronus ini nama sesinya kita taruh kursusnya disini langsung muncul ya ketiga klik untuk peranala nah ini klik disini untuk nambah link video link video disitu ada dua nanti ditambah ini ada linknya tempat menyimpan linknya dan tempat menulis menulis judul videonya disitu ditambah sini oke ini dua tiga sesi sinkronus empat aksi yang bisa dilakukan untuk rekaman ubah atau hapus peranala oh ini bisa kita ubah bisa kita hapus ya yang sudah ada kalau oh salah input nih hapus aja atau ubah juga bisa oke lima perhitungan durasi rekaman sesi sinkronus ini durasi rekamannya akan terpato otomatis dari video yang kita upload disini video youtube yang kita upload disini ini otomatis makanya settingan video di youtube itu juga harus cepat kalau kita settingan videonya tidak publik ini tidak muncul dia tidak bisa baca itu salah satunya nanti sambil jalan itu kita bisa karena malam ini kita tidak membahas kemudian target durasi sesi sinkronus pada modul terkait ini target durasinya ya target ini kalau tercapai ini akan muncul terpenuhi disini kalau sudah terpenuhi disini bentar disini belum bayar kalau untuk yang bawah yang asinkronus kalau belum bayar nanti terakhir ini belum bayar akan tetap yang jelas perhatikan ini sudah terpenuhi atau belum kalau ini rangkumat dari yang asinkron kalau yang lihat yang belum bayarnya lihat yang disini saja lihat yang sinkronus yang ini saja kalau ini sudah terpenuhi sudah aman kita lanjutkan panduan menautkan oh itu sudah saya sampaikan tadi ini link videonya ini judul video jadi ketika kita klik tambah munculnya seperti ini dua dua bar ini satu rekamannya ini link videonya yang satu lagi judul videonya nanti kalau sudah nah ini munculnya seperti ini kalau mencukupi akan muncul terpenuhi setelah berhasil muncul notifikasi di layar anda video berhasil ditambahkan dan durasi akan muncul oke ini otomatis kita lanjutkan nah ini untuk mengubah tadi klik ubah tinggal ubah saja ganti dengan link yang baru nanti juga akan muncul peranalah perrekaman berhasil disimpan akan terlihat durasinya sama seperti yang sebelumnya ini kalau mau hapus tinggal hapus disini klik hapus nanti disininya hilang tinggal ganti kalau kita mau mengganti sama saja oke pusat informasi dan pusat bantuan waktu kita tinggal 6 menit lagi kakak-kakak pusat informasi dan pusat bantuan jika anda mengalami kendala dalam mengakses LMS anda bisa mengakses pusat informasi titik lms .guru.com dikbud.go.id ini adanya disini kak di akun pusat bantuan LMS oke akun pusat bantuan LMS ini disini ada atau kalau mau cepat ke admin saja nanti juga dibantu oleh admin oke mencari solusi di laman pusat informasi LMS ini tutorial umum dari pusat informasi muncul seperti ini tinggal kita pilih permasalahannya judul artikel sesuai program yang telah diikuti pendidikan guru penggerak mana nih PPG praktik baik transisi paut mengadai disini salah satu ini nanti muncul PKG PJOK kak 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 ya oke selamat datang di pusat informasi nah kalau dari pusat bantuan disini ini udah umum lah tau semua ini isi isi ini umum ya kak 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 ya permasalahan di internet sama dengan yang lain jika bapak ibu belum bisa mendapatkan kendala silahkan hubungi admin kelas atas masalah yang bapak ibu alami jadi kalau kemarin kami banyaknya kalau ada masalah langsung ke admin kelas saja sesuanya memang sekarang kan kita belum tahu admin kelasnya misalnya dari BGP satu orang pegang berapa kelas kalau lambat kasihan juga kalau memungkinkan dari pusat bantuan ini kita selesaikan disini saja kak kak lebih baik kita mempermudah kerjaan orang lain gitu kak tapi kalau repot oke ke admin kelas kalau kemarin kami banyaknya langsung ke admin kelas karena kan kelasnya juga tidak banyak kalau sekarang nanti kak 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 nanti bertugas kelasnya pasti akan sangat banyak kalau adminnya sedikit itu akan repot si adminnya oke Merdeka mengajar selesai tinggal pertemuan besok gitu kak kak masih ada waktu apakah oh saya tadi janji mau share ini ya apa namanya lihatkan time span ya kak 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 ya internetnya cukup nih izin kak iya ambil jalan aja kak ya silahkan untuk yang kita apa kita bahan-bahan kita untuk ini itu kak dimana atau dapatnya kak apa kita langsung share apa itu kak ada menu lain nanti ada powerpoint repotnya nanti untuk kakak-kakak yang dinyatakan lulus nanti ada dua lagi kak disitu nanti kita bisa disini di LMS bisa download disitu oke oke jadi materinya sudah ada kak jadi materinya sudah ada kak oh password lagi ada macam kayak RPP kak ya yang di Google Drive itu kamu lana iya iya di LMS nanti ada kak di LMS kita diarahkan ke apa namanya ke Google Drive nanti kita tinggal download dari situ terima kasih ya 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 Belum ada muncul hai oke hai 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 nah kakak-kakak nanti disini kalau di yang sekarang apa namanya yang tadi barusan ditanyakan Oh ini sorry nah etika apaan aja ini kak kelihatan nggak muncul nggak ya kak yang saya layar saya muncul nggak nggak muncul ya muncul sudah muncul Oke udah tampil ini apa terlihat ini pengantar etika penggunaan bahan ajar bentar semua modul lo nah ini Kak bahan pendukung pembelajaran bagi fasilitator disini nanti kakak-kakak kalau masih sama ya formatnya ya informasi dan pengumuman pengantar etika penggunaan bahan ajar dan ini bahan tinggal klik saja ini akan mengarahkan kita ke Google Drive untuk bisa didownload disitu ada modul ada PowerPointnya dan ada remote yang kemarin dibagikan juga ada disitu saya akan perlihatkan ini ya time span hai 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 ini munculkan layar saya tapi sih nggak muncul Oh ya Muncul nah ini Time Span Ini minta masuk lagi Karena ketika kita klik Time Span Akan seperti ini Karena kita keluar dari Time Tracker ini langsung Merah kalau kita lihat Time Span Tidak dihitung Time Span Tidak dihitung Time Span Ketika kita melihat Time Span Kita diminta untuk login lagi Kak izin nanya Kak Kalau untuk jadi pasil kayak ini Laptopnya harus RAM Pak Kak Waduh Kalau ini RAM 10 Laptop saya juga Ini kayaknya gak maksimal Kalau saya share screennya Per window Ini gak mampu laptop saya kan Jadi saya share screennya terpaksa harus Seluruh layar Saya share Kan itu ada pilihan window ya Untuk share screen Akhirnya untuk mempermudah Saya pakai dua layar Nah gini Kak Ini paket modulnya di atas Disini paket modul 1 Klik Misalnya Nah Modul 1.4 Targetnya 90 menit Durasinya 127 Terpenuhi Dan seterusnya Gitu Ya 1.4 1.5 Ini targetnya Tidak ada disini Ini yang Asinkronos Asinkronos Kemudian Yang sinkronos Nah ini saya Ini modul 1.1 Kuatkan pemahaman Framework Dan Kemudian-kemudian Refleksi Ini Apa Kita lihat aja Isinya gimana Nah ini link Youtube nya Ini judul Video nya Gitu Kalau kita Akan mengisi Atau misalnya Ada yang Satu modul 22 pertemuan Dan Tinggal Satu video Di sini Tinggal Tambahkan Saja Targetnya 90 Durasi Yang digunakan 97 Terpenuhi Nah Ini yang Tadi saya bilang Jurnal Fasilitasi Ini tidak Tersedia Memang Tidak Dibutuhkan Oke Seperti itu Kak Kira-kira Ya Jadi Upload Youtube Tadi itu Apa itu Kak Youtube Tadi Upload Rekaman Rekaman Setiap Pertemuan Kita Oh Berarti Rekaman Itu Upload Dulu Baru Ya Ini Ini Kan Apa Nah Saya Coba Buka Google Drive Hasil Pertemuan Kita Sekarang Akan Kan Saya Rekam Nih Ini Kan Pakai Akun Premium Nih Akun Premium Yang Dari IBGP Nah Ini Hasil Rekam Nih Bentar Dari Drive Kok Jadinya Ke Satu Video Sih Kelihatan Kan Kak Nah Ini Hasil Rekamannya Semua Ini Yang Pertemuan Tanggal 22 Dari Sini Di Download 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 Lalu Dimasukkan Ke Yang Tadi Eh Bukan Serih Download Sudah Di Download Di Upload Ke Youtube Judulnya Kita Bikin Sendiri Silahkan Baru Link Youtube Yang Kita Masukkan Ke Ini Oke Kak Oh Siap Siap Kak Jadi Dari Dari Sini Dari Video Yang Disini Di Download Kemudian Di Upload Ke Youtube Link Youtube Yang Di Tanah Di LMS Apakah Ada Pertanyaan Kak Terakhir Besok Kita Masih Ada Pertemuan Terakhir Masih Bingung Kalau Tidak Kalau Tidak Ada Ini Saya Tutup Dulu Untuk Malam Ini Nanti Setelah Kita Ngobrol Santai Seperti Biasa Terima Kasih Kak Atas Kadirannya Malam Ini Sekali Lagi Mudah-mudahan Apa Yang Kita Lakukan Malam Ini Dapat Membantu Kelancaran Program PKG PJOK Ini Juga Kelancaran Kak Nanti Yang Bertugas Dan Mudah-mudahan Bisa Bertugas Semuanya Kak Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Materi Bahan Malam Ini Bisa Diser Kak Oke Nanti Saya Ser Saya Setuju Rekamannya Terima Terima Tidak Tidak Terima kasih.